Intro Beredar kisah perseturuan emak banteng dan ibu solo Publik Gaduh, Megawati dan Iryana Jokowi Sebetulnya yang ingin Gibran menjadi cawapres itu ada dua Yang pertama ibu Iryana sendiri Walaupun sama Kaisang sudah dibantah kan Dia bilang jangan bawa ibu saya Lalu yang kedua Gibran yang sendiri Nah kita diskusilah sama orang-orang yang mengetahui kenapa ibu Iryana ini pengen anaknya menjadi cawapres Karena ada kemarahan dari ibu Iryana terhadap ibu Megawati Jadi ada istilahnya antar ibu lah ini kan Kenapa? Karena Gibran kalau istilah hari kang dikuyo-kuyo ya Dikuyo-kuyo dipanggil ke PDIP di sidang dan seterusnya Itu membuat ibu Iryana tersinggung Makanya yaudahlah kita mainkan aja lah Ini perang terbuka dan Mega menganggap oke Kalau itu yang Anda mau kami juga rela untuk ngerjain Jokowi Kira-kira begitu kan Jadi bagi Mega ini tubi or notubi Dan kira-kira batas kesabaran Megawati Akan dipuji hari-hari ini Tapi saya kira dalam pikiran publik Sebaiknya ini yang terjadi itu Harusnya Mega langsung setelah deklarasi Pecat Gibran dan pecat Jokowi Kan itu yang ditunggu publik kan Sebaiknya jelas Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi Untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran Sering disambung-sambungkan sama Mas Gibran nih Pak Yang belakangan ini namanya sering masuk di Bursa Cawapres Sang terdisebut-sebut oleh dua capres malahan Pak Jokowi sebagai ayahnya Mas Gibran Merestui kah Mas Gibran berlagak di Pilpres? Ditanyakan saja ke Malik Kota Solo Kalau Pak Jokowi sebagai ayahnya merestui gak Pak? Kalau seorang ayah Dan ini kan sudah punya keluarga sendiri Kalau biasanya di kami itu kalau sudah Punya keluarga sendiri Dia harus mandiri bertanggung jawab terhadap keluarganya Artinya yang diputuskan oleh mereka ya Sudah keputusan mereka Tapi kira-kira direstui ya Pak Jokowi? Oh belum dia akan kesalah ya? Kita tunggu berarti Mas Gibran datang ke Pak Jokowi Pak Jokowi itu ada pohon dulu Mentang-mentang Ya iya Padahal Pak Jokowi kalau gak ada PDI Persebangan juga Aduh kasih jadat Saya kira memang sudah disiapkan surat kartu anggota Jokowi sebagai PDIP Jadi ada dua surat yang sudah di tangan ini tinggal dikasih tanggal Yaitu Jokowi dipecat oleh Megawati Gibran juga Ini hipotesis kita aja sebetulnya Tapi hipotesis ini ada dasarnya Karena PDIP tetap tidak menghendak di kadernya itu Pindah ke tempat yang lain Kan itu etika yang biasa aja kan Tentu Ibu Megawati merasa Jokowi ngapain Pro Prabowo Jokowi ngapain Taruh Gibran di Prabowo Bukan kan Jokowi adalah kader gue Kira-kira begitu Ini simple Simple logic saja kan Daripada tadi menganalisa Memperdebatkan tadi yang dikatakan Pak Jul Pak Jul sendiri ngomong ke saya Kami dua bicara empat mata Demikian juga pernah ngomong dengan Air Langga dan Prabowo Mereka semua tergantung ke Presiden Mereka ucapkan ke saya langsung itu Pak Prabowo maju apa tidak nih Tergantung Presiden Apa kata Presiden Jul juga begitu Jadi kalau dia datang ke PDI Perjuangan dan segala macam Yaitu variasi-variasi apalah Tapi hakikatnya yang ngaku Saya ini sebagai ketua partai Tergantung kepada Presiden Jokowi Itulah fakta realitas sekarang Bahkan saya anjurkan supaya secepatnya aja lah Pak Jokowi itu dipecat dari PDIP Supaya eratabilitas PDIP cepat naik kan Tidak ada satupun orang yang punya akal sehat Itu mendukung ide Jokowi Untuk taruh Gibran disitu kan Ini sekali lagi Gibran ini tetap adalah instrument Jokowi itu Sama seperti Kaisang itu Instrument Jokowi aja Jadi politik instrumentalisasi ini yang membahayakan demokrasi Media sosial dihebohkan dengan cerita pertengkaran dua ibu Yakni Ibu Banteng dan Ibu Solo Cerita yang diunggah akun X atau Twitter The ad dalam istana itu sudah dilihat lebih dari 643 ribu kali Kisah itu bermula dari seorang yang disebut Pak Lurah versus Ibu Banteng Perseteruan itu rupanya disebut bermula dari Ibu Solo yang merupakan istri Pak Lurah marah dengan Ibu Banteng Dimana sering kali meremehkan sang suami yang punya jabatan tinggi Sebagai istri Sudah lama Ibu Solo mengkel sama Ibu Banteng yang sering buli Pak Lurah suaminya Meski sang suami pemimpin puncak kelurahan Ibu Banteng sering ngebuli di forum resmi Hanya gara-gara label petugas partai tulis akun tersebut Pembulian yang dilakukan berkali-kali itu membuat Ibu Lurah alias Ibu Solo makin geram pada Ibu Banteng Puncaknya saat Pak Lurah tanya Ibu Banteng kapan dideklarasikan Pak Uban Ibu Banteng selalu berkata belum tahu Namun tiba-tiba mengabari ingin deklarasi saat Pak Lurah pulang kampung Betul Pak Lurah utang jasa ke Ibu Banteng Tapi kan sudah dibayar Berapa hulu balang pada sehat kelurahan dikasih ke orang-orangnya Ibu Banteng? Pak Lurah kasih ruang biar bidang-bidang dikelurahan diolah sama orang-orangnya Ibu Banteng Kurang bayar apa? Tulis ad dalam istana Perseteruan kembali memanah saat Ibu Banteng mulai buli putra Ibu Solo yang jadi Pak RT Ibu Solo ngamuk-ngamuk gara-gara putra kesaingannya di koyo-koyo Tulisnya Kenapa sikap Ibu Solo beda? Gini Pak Lurah itu jawabannya tertinggi Dibuli gimana pun bisa menjabat yang pensiun Habis menjabat ya pensiun Tapi kalau ketua RT masih bisa jadi ketua RW dan Pak Lurah tandasnya Lebih lanjut Ibu Banteng dianggap bukan hanya menghina Tetapi juga mencoba menghancurkan gargat partabat ketua RT Kali ini Pak Lurah juga tak bisa lagi membuat sang istri bersabar Makanya Pak Lurah yang tadinya dukung Pak Uban mulai berat ke ayah Jadi kalau sekarang Pak Lurah dan Pak RT berpaling dari geng Banteng Ya salah Ibu Banteng sendiri paparnya Tak sedikit warganet yang menyargu kisah tersebut dianggap kisah keluarga Jokowi dan Megawati Soekarno Putri Terlalu merasa besar juga Mak Banteng Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan ini lho pakai kata kasihan lagi Dan sebagai keluarga besar pasti kesal komentar warganet Dari awal saya sepaham dengan cerita ini Ini cara Pak Lurah membalas Politik Jawa memang bukan hal yang tersurat Masih ingat upacara 17 Agustus kemarin kan Pak Lurah pakai baju adat apa? Saya tidak percaya? Cerita Anda hanya ingin memecah belah kubu PDIP Memisahkan Pak Jokowi dengan PDIP Berusaha citra baik Pak Jokowi tambah lainnya Gak ada Jokowi, gak ada menang pemilu tuh geng Banteng Lihat aja nanti 2024 Gimana hasilnya tanpa efek Pak Lurah? Tulis warganet di kolom komentar